Bapak-Ibu yang terkasih, mari kita berdoa memohon tuntunan roh kudus untuk pembacaan firman hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Engkau masih mengizinkan kami untuk mendengar suaramu. Karena itu biarlah roh kudusmu bekerja atas kami semua, Tuhan yang memperlengkapi kami, Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami, baik hamba yang membaca dan menguraikan firmanmu, juga kami semua yang mendengarkannya. Penuhi kami dengan roh kudusmu ya Tuhan, perlengkapi kami, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kisah para rasul 9 ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Di Yopi ada seorang murid perempuan bernama Tabitha dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat Yopi ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabitha, bangkitlah. Lalu Tabitha membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yopi dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau Tuhan adalah gembalaku yang ada. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku yang ada. Tuhan adalah gembalaku yang ada. Dan segarkan jiwaku Kau Tuhan adalah gembara ku yang baik Ku tak akan kekurangan sebab kau besertaku Ya tuntun aku di jalan benar oleh karena namanya Walau berjalan di lemak kelam Ku tak takut bahaya Kau Tuhan adalah gembara ku yang baik Ku tak akan kekurangan sebab kau besertaku Sebab kadamu dan kau kamulah Yang hibur kadaku Kau sediakan hidangan bagiku Di hadapan lawanku Kau Tuhan adalah gembara ku yang baik Ku tak akan kekurangan sebab kau besertaku Kebajikan dan kemurahan Akan mengikutiku Dan ku kan diam di rumah Tuhan Sepanjang masa Kau Tuhan adalah gembara ku yang baik Ku tak akan kekurangan sebab kau besertaku Bacaan kedua dari surat wahyu pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17 Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa Berdiri di hadapan tahta di hadapan anak domba Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka Dan dengan suara nyaring mereka berseru Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata Amin Puji-pujian dan kemuliaan Dan hikmat dan syukur Dan hormat dan kekuasaan Dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya Amin Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu Dan dari manakah mereka datang Maka kataku kepadanya Tuanku Tuhan mengetahuinya Lalu ia berkata kepadaku Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar Dan mereka telah mencuci jubah mereka Dan membuatnya putih di dalam darah anak domba Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam dibait sucinya Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu Akan menggembalakan mereka Dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan Dan Allah menghapus segala air mata dari mata mereka Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan Injil diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 22 hingga ayatnya yang ke 30 Yohanes pasal 10 ayat 22 hingga ayatnya yang ke 30 Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan baik Allah di Yerusalem Ketika itu musim dingin Dan Yesus berjalan-jalan di baik Allah di Serambi Salomo Maka orang-orang Yahudi mengilingi dia dan berkata kepadanya Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan Jikalau engkau misias Katakanlah terus terang kepada kami Yesus menjawab mereka Aku telah mengatakannya kepada kamu Tetapi kamu tidak percaya Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku Bapakku yang memberikan mereka kepadaku Lebih besar daripada siapapun Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak Aku dan Bapak adalah satu Demikianlah Injil Yesus Kristus Yang berbahagia adalah setiap kita Yang mendengarkan firman Tuhan Tetapi juga yang berjuang untuk menjadi pelaku-pelaku firman Haleluya Terima kasih telah menonton! Everlasting life inilah tema kotbah pada minggu ini Sedara-sedara satu saat ada seorang kakek yang berbicara kepada saya Dan dia menyampaikan ingin mengikut Kristus Saya ngobrol bersama beliau dan bertanya Om, saya memanggilnya Om Kenapa sih Om mau jadi Kristen? Lalu dia bercerita Semua adik-adiknya sudah Kristen Bahkan ada yang sudah berpulang terlebih dahulu Dan karena itu akhir-akhir ini Dia merasa bahwa sudahlah ikut Kristen saja Toh anak-anak juga sudah Kristen Saya kemudian tanya lagi Tapi kenapa apa yang membuat Om itu kepingin sekali Untuk ikut Tuhan Yesus? Dan dia pun menyampaikan Saya ingat suatu saat ketika pelayanan pemakaman adik saya Pada saat itu pendeta berkotbah Dan dia mengatakan bahwa adik saya itu sudah bersama Tuhan Yesus Hidupnya tidak menderita lagi Dia sudah senang ketemu Tuhan Yesus Saya akhir-akhir ini berpikir Ya sudahlah saya mau ikut Tuhan Yesus saja Supaya kalau mati Sudah selesai hidup di dunia ini Saya langsung ketemu Tuhan Yesus Jadi rupanya pola pikir si Om ini adalah Mengikut Tuhan bahwa yang paling penting adalah Bagaimana hidup setelah kematian Bagaimana dia bisa merasakan setelah kematian itu Langsung bersama Tuhan di sorga Sejara-sejara pemahaman ini tidak salah Bukankah kita juga mengimani begitu Entah orang Kristen baru Entah orang Kristen lama Entah yang dari generasi ke generasi sudah menjadi Kristen Kita juga punya pemahaman iman yang demikian Bahwa setelah kematian kita percaya Kita melanjutkan hidup bersama dengan Kristus dalam kekekalan Tetapi saudara kan itu belum utuh Hidup kita itu bukan hanya persoalan setelah kematian Tetapi ketika Tuhan datang ke dunia ini Ketika Kristus berkarya di tengah dunia ini Tuhan juga mau menegaskan betapa pentingnya hidup di tengah dunia ini Sekarang ini Tidak bisa orang Kristen hanya berpikir tentang kekekalan Keabadian pada saat setelah kematian Sekarang pun nilai-nilai kekekalan itu harus menjadi warna dari kehidupan kita Teks hari ini menjadi menarik ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap Ketika dia berbicara dengan orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Mesias Yohanes mencatat bahwa mendekat hari raya pentabisan Baik Allah di Yerusalem Ada orang Yahudi datang mengelilingi dia Lalu kemudian mereka berkata Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan Jika engkau Mesias Katakan terus terang kepada kami Setelah-setelah saya membayangkan bisa jadi Pertanyaan ini adalah pertanyaan serius Mereka sudah melihat jejak-jejak karya Yesus Mereka sudah melihat apa yang Yesus lakukan Dan karena itu mereka mulai berpikir Jangan-jangan ini Mesias yang ditunggu-tunggu Tapi mereka butuh keyakinan Dan karena itu bertanya Berapa lama lagi sih engkau meninggalkan kami dalam kebimbangan Kalau engkau Mesias katakan pada kami Atau mungkin juga orang-orang itu adalah orang yang ngetes Tuhan Yesus Kan kita tahu ya Dalam bacaan Injil itu bagaimana orang-orang itu menguji Yesus Dengan segala cara untuk menjatuhkan Apapun itu Entah pertanyaan itu tulus untuk meminta kepastian Ataupun mereka mungkin sedang menjebak Tuhan Yesus Tetapi ada satu hal yang memang sangat prinsip Yang sedang mereka nantikan Yaitu Mesias Sosok yang dinantikan dan ada dalam imajinasi mereka Terkait Mesias Raja yang diurapi Raja yang istimewa Dia yang akan memulihkan Israel Dia yang akan mengalahkan musuh Israel Bahkan musuh Allah Ada kerajaan yang penuh damai Kalau saya mengatakan Ada keabadian yang eksklusif Hanya milik mereka Karena penantian akan Mesias itu Terus mereka gaungkan di dalam kehidupan mereka Di tengah ketidakpastian Yang mereka nilai itu Yesus justru menjawab dengan cara yang berbeda Aku telah mengatakannya kepada kamu Tapi kamu tidak percaya Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan Dalam nama Bapakku Itulah yang memberi kesaksian tentang aku Kalau melihat jejak-jejak yang Yesus lakukan Bagaimana dia menyembuhkan orang lumpuh Bagaimana dia kemudian mengampuni orang yang berdosa Bagaimana dia membuat mujizat Bagaimana dia memberi makan kepada orang yang lapar Bagaimana perilaku-perilaku Yesus yang membebaskan Yang menolong Yang mengangkat derajat orang Yang memberi kehidupan kepada manusia Seharusnya saudara Itu sudah Membuat mereka yakin dan menerima Bahwa dia adalah Mesias Tetapi kan ternyata tidak Apa yang membuat mereka tidak percaya Karena ada gap antara Imajinasi mereka Dengan realita yang ada Mereka terus hidup dalam imajinasi Tanpa mau terbuka dengan Kenyataan-kenyataan yang sudah terjadi Di sekitar mereka Bahwa realitanya Kristus hadir Bahwa realitanya dia sudah membebaskan orang Dia menyembuhkan Dia menolong orang sakit Dia mengampuni Dia memberi makan Tetapi itu semua bagi mereka Belum cukup Realita tentang kehadiran Kristus Yang sudah banyak melakukan Hal-hal yang baik itu Belum cukup untuk membuat mereka percaya Ini adalah Mesias Hidup Hanya dikaitkan dengan Imajinasi mereka Bukan dengan Apa yang menjadi Realitas Hidup bukan dikaitkan dengan Apa yang menjadi Kehendak Allah Tetapi Apa yang menjadi Kehendak Diri Sendiri Setara-setara Kehidupan orang Yahudi Yang berbincang-bincang Dengan Yesus Yang kemudian Ragu ini Mesias Atau tidak Seringkali menjadi Cerminan Gambaran kehidupan kita Kita ini hanya Menuntut Allah Memenuhi Apa yang menjadi Keinginan kita Tanpa Menuntut Diri kita sendiri Untuk memenuhi Apa yang menjadi Kehendak Allah Kita hanya Mau menanti Apa yang menjadi Kehendak Allah Yang baik Yang menyenangkan Hati kita itu Datang Menghampiri kita Tetapi Kita kurang Berjuang Untuk Mewujudkan Apa yang menjadi Kehendak Allah itu Menjadi Realita Dalam Hidup kita Hari Demi hari Anda mungkin Pernah melihat Seorang anak Yang marah Dan menangis Dia marah Pada papa Mamahnya Dia kesel Dia banting Barangnya Banting Mainannya Mungkin Ketika Dia itu Diminta Untuk Membereskan Kamarnya Dia mungkin Sedang asik Bermain game Mungkin Dia sedang Melakukan Aktifitasnya Itu adalah Hari libur Sehingga dia Merasa bahwa Ini adalah Waktunya Ini adalah Dunianya Berkali-kali Diingatkan Anak ini Sudah terlalu Banyak Membuang Waktu Sehingga Kamarnya Berantakan Luar biasa Dia asik Dengan dunianya Sendiri Lalu suatu saat Sudah kesel Gak juga Diberesin Ibunya Kemudian Marah Marah Yang dengan Nada Yang cukup Keras Akhirnya Anak ini Nangis Dia merasa Ya itu Kamarku Ya kalau Kayak gitu Ya biarin Itu kan Kamarku Bukan Kamar Mama Yang dia Lihat adalah Ini milikku Mau jadi apa Ya terserah Aku Bukan Milik Kamu Bukan Punya Kamu Dia lupa Rumah itu Adalah Otoritas Orang Tuanya Secara Keseluruhan Itu adalah Milik Orang Tuanya Dan orang Tuanya Punya Otoritas Atas rumah Itu Kita Seperti Anak Kecil Itu Kita hidup Di dunia Ini Kita merasa Ini Duniaku Ini Hidupku Ini Miliku Sesuai Keinginan Aku Sendiri Kita Lupa Ada Yang Berotoritas Penuh Atas dunia Ini Yaitu Allah Ketika Yesus Menjawab Mereka Dalam Ayatnya Yang ke 27 Yesus Juga Melanjutkan Domba Dombaku Mendengarkan Suaraku Dan Aku Mengenal Mereka Dan Mereka Mengikut Aku Dan Aku Memberikan Hidup Yang Kekal Kepada Mereka Dan Mereka Pasti Tidak Akan Binasa Sampai Selama Lamanya Dan Seorang Pun Tidak Akan Merebut Mereka Dari Tanganku Yesus Menjelaskan Siapa Domba Dombanya Dia Menjelaskan Ciri Khas Mereka Dan Dia Juga Menjelaskan Apa Yang Terjadi Atas Hidup Mereka Mereka Itu Mendengar Mengenal Dan Mengikut Itu Bagian Hidup Para Domba Tapi Kemudian Ada Bagian Kristus Dia Mengatakan Apa Aku Memberikan Kepada Mereka Hidup Kekal Otoritas Penuh Ada Pada Sang Gembala Domba Domba Ini Hanya Melakukan Bagian Bagian Kecil Selama Mereka Hidup Demikianlah Hidup Kita Sedara Bagian Kita Adalah Mendengar Mengenal Dan Mengikut Kristus Tuhan Lah Yang Memberi Kita Hidup Kekal Menariknya Dalam Bacaan Ini Hidup Kekal Yang Dalam Bahasa Aslinya Aionion Kalau Diterjemahkan Bukan Eternal Tetapi Everlasting Nah Sedara Everlasting Life Hidup Abadi Itulah Yang Tuhan Berikan Kepada Domba Domba Yang Mengenal Mengikut Yang Mendengar Dia Kalau Kita Tidak Mendengar Kita Tidak Mau Mengenal Dia Kita Tidak Mau Mengikut Dia Bagaimana Bisa Kita Mendapatkan Hidup Kekal Tapi Pertanyaannya Adalah Apa Definisi Hidup Kekal Apa Definisi Hidup Abadi Kalau Kita Mau Terjemahkan Sesuai Dengan Bahasa Aslinya Apa Si Definisi Hidup Abadi Yang Tuhan Berikan Itu Apakah Ini Hanya Terkait Dengan Soal Kehidupan Setelah Kematian Dan Kita Akan Hidup Selama Lamanya Bersama Dengan Kristus Di Sorga Nanti Bukan Hanya Soal Itu Sudara Tetapi Hidup Abadi Yang Tuhan Mau Hidup Kita Saat Ini Sekarang Ini Bersama Dengan Kristus Tetapi Di Tengah Dunia Ini Tempat Kita Hidup Keabadian Itulah Yang Harus Kita Hidupi Sama Seperti Begini Bapak Ibu Kalau Tanggal 17 Agustus Itu Kan Ada Satu Momen Di Upacara Itu Kita Mengheningkan Cipta Kita Mengheningkan Cipta Untuk Apa Untuk Mengenang Jasa Para Pahlawan Kita Bisa Loh Gak Tahu Siapa Saja Pahlawan Yang Telah Mati Berguguran Di Medan Perang Untuk Membela Indonesia Tapi Kan Kita Mengingat Jiwa Patriotisme Mereka Semangat Bela Negara Mereka Kita Mengingat Bagaimana Para Semangat Perjuangan Para Pahlawan Kita Mengingat Jiwa Cinta Tanah Air Yang Mereka Hidupi Sampai Akhirnya Mati Untuk Membela Indonesia Kita Sedang Berupaya Untuk Apa Menjaga Nilai Nilai Itu Untuk Tetap Hidup Dari Generasi Ke Generasi Kita Tidak Mengenal Siapa Saja Pahlawan Pahlawan Yang Sudah Berguguran Pada Masa Lalu Tapi Nilai Nilai Semangat Perjuangan Semangat Bela Negara Semangat Untuk Benar Benar Membela Indonesia Jiwa Patriotisme Itu Kan Yang Sedang Kita Jaga Kita Hidupin Supaya Diwariskan Dari Generasi Ke Generasi Itu Yang Abadi Bukan Itu Yang Harus Diteruskan Nah Kalau Pahlawan Yang Kita Tidak Kenal Semua Tapi Kita Tahu Karena Mereka Kita Ada Seperti Sekarang Di Indonesia Ini Dan Kita Mengenal Mengenang Semangat Mereka Kristus Saudara Kita Kenal Tuhan Dan Juru Selamat Kita Kita Mengabdi Kepadanya Dan Tuhan Yang Memberikan Kita Keabadian Nilai-nilai Yang Abadi Apa Yang Kristus Kasih Nilai-nilai Yang Memberi Hati Bagi Orang Lain Memberi Hidup Bagi Orang Lain Nilai-nilai Yang Mau Memberi Makan Kepada Yang Menderita Kepada Yang Lapar Nilai-nilai Yang Mengampuni Orang Berdosa Semangat Untuk Mencari Yang Hilang Semangat Untuk Mengasihi Orang Yang Lemah Semangat Untuk Tidak Membuat Orang Malu Berupaya Melakukan Yang Terbaik Itu Kan Kekekalan Keabadian Yang Harus Kita Teruskan Dari Waktu Ke Waktu Anda Bayangkan Kalau Misalnya Kita Hidup Masa Kini Lalu Kita Abaikan Sudah Nilai Keabadian Yang Kristus Beri Itu Sudah Tidak Ada Kasih Lagi Di Antara Kita Sudah Tidak Ada Kesedihan Hati Yang Mau Mengampuni Lagi Kita Sudah Tidak Peduli Pada Orang Lemah Kita Sudah Tidak Peduli Pada Orang Miskin Orang Lapar Kita Terus Menghakimi Orang Lain Kita Terus Menilai Hidup Orang Lain Buruk Dan Kita Lah Yang Baik Mau Jadi Apa Dimana Kristus Di Tengah Hidup Seperti Itu Yang Tuhan Mau Kita Meneruskan Nilai Nilai Keabadian Itu Anugrah Kehidupan Anugrah Keselamatan Cinta Kasih Tuhan Yang Tanpa Syarat Itu Yang Menerima Kita Kembali Semua Nilai-nilai Keabadian Itulah Yang Harus Kita Hidupi Sekarang Ini Supaya Orang-orang Di Sekitar Kita Keluarga Kita Lingkungan Kita Anak Cucu Kita Mereka Diberikan Kesempatan Untuk Menikmati Melihat Nilai Keabadian Itu Dan Itu Akan Mereka Teruskan Pada Generasi Generasi Berikutnya Kita Semua Terbatas Tubuh Kita Akan Habis Pada Waktunya Kita Tidak Bertahan Terus Hidup Di Tengah Dunia Ini Ada Waktunya Kita Pun Selesai Tetapi Nilai-nilai Keabadian Dari Kristus Itulah Yang Harus Hidup Terus Menerus Karena Itulah Kita Dipanggil Menjadi Murid Kristus Untuk Meneruskan Nilai-nilai Keabadian Itu Karena Hidup Kekal Itu Sedara Terkait Terat Terat Dengan Cinta Kasih Pengampunan Anugrah Penerimaan Kembali Semangat Mencari Yang Hilang Perdamaian Bagaimana Bagaimana Terus Menghidupi Itu Dan Menghadirkan Di Masa Kita Hidup Sekarang Ini Inilah Yang Abadi Supaya Kalau Suatu Saat Sudah Selesai Tugas Kita Di Dunia Habislah Kita Tapi Nilai-nilai Itu Hidup Dari Waktu Ke Waktu Dari Generasi Ke Generasi Seru-seru yang dikasihi oleh Tuhan Kalau hari ini kita bicara tentang hidup yang abadi itu Maka Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua Jangan buang kesempatan Pandemi ini Benar-benar harus mengubah kita Harus membuat kita menjadi lebih baik Lebih baik dalam arti Mengambil kesempatan yang saat ini masih ada pada kita Untuk menghidupi nilai-nilai keabadian itu Karena kita tidak mengerti Kapan Waktu kita tiba Kita tidak pernah paham Kapan kita akan selesai Tetapi kalau kita pakai kesempatan ini Untuk menghidupi nilai-nilai keabadian dari Kristus itu Maka itulah yang bersifat kekal Itulah yang akan menjadi warisan berharga Bagi orang di sekitar kita Dari generasi ke generasi Buatlah mereka Maka keluarga kita Anak cucu kita Orang-orang di sekitar kita Mendengar tentang Kristus Mengenal nilai-nilai keabadian dari Kristus Dan biarlah mereka juga mengikut Kristus Lewat pengalaman-pengalaman Perjumpaan bersama dengan kita Hidup ini bukan hanya soal menjadikan semua mimpi kita terwujud Tapi kesempatan kita hidup sekarang ini dan saat ini Juga adalah kesempatan untuk menghidupi nilai keabadian itu Yang bisa diteruskan dari generasi ke generasi Hanya dengan demikian Nama Kristus dimuliakan Dari dulu Sekarang Sampai Selama-lamanya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati